Dan untuk membahas terkait dengan serangan Israel ke Iran ini yang diikuti dengan nedakan yang terdengar di beberapa tempat di Tehran. Kita langsung bergabung dengan Tia Mariatul Kiptia, ahli kajian Timur Tengah dari Universitas Binanusantara. Mbak Tia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Israel. Mbak Tia, Israel sudah memulai serangan ke Iran. Ini sudah dikonfirmasi oleh baik itu media yang dikelola oleh pemerintah Iran maupun dari militer Israel sendiri. Nah, ini disebut sebagai serangan balasan. Jadi, sebenarnya apa kalau Anda melihat target utama dari serangan ke Iran ini? Saya melihat rupanya Israel cukup serius dalam menuntaskan pihak-pihak yang dianggap musuh. Kita bisa mengetahui, pertama adalah terbunuhnya Ismail Haniyah di Iran, kemudian berlanjut dengan terbunuhnya pimpinan Hezbollah, yang Hezbollah ini merupakan organisasi politik di Lebanon yang cukup keras mensupport Hamas. Kemudian Israel juga serius menyelesaikan Gaza. Juga termasuk Yemen, sempat diserang juga. Jadi, artinya saya melihat bahwa Israel rupanya untuk kali ini, dari sejak 7 Oktober itu betul-betul serius, menuntaskan permasalahan orang-orang yang dianggap mengganggu eksistensi negara Yahudi di tanah Palestina. Hanya saja Mas Iqbal, saya melihat bahwa keberanian Israel itu tanpa Amerika Serikat itu tidak ada artinya sebetulnya. Jadi memang mereka berdua sudah melakukan pembicaraan yang sangat serius, apakah serangan Iran itu dibalas atau tidak. Rupanya Israel serius untuk membalasnya. Tapi saya pesimis bahwa serangan dari Israel terhadap Iran itu betul-betul menyerang tempat-tempat vital seperti nuklir. Bisa jadi yang menjadi target itu adalah hanya target kekuatan militer Iran, gitu ya. Tapi saya tidak yakin kalau sampai menyerang target seperti nuklir, karena itu akan menyebabkan tensi politik di Timur Tengah akan semakin meningkat. Mas Iqbal. Jadi, artinya kalau Israel sampai melakukan itu, dan tidak mendengarkan advice dari Amerika Serikat, ini sama dengan Israel justru bukan menuju eksistensi negara Yahudi, tapi menuju kehancuran, gitu. Karena pasti tidak akan diam. Iran tidak akan diam, dan Iran juga punya sekutu dalam politik global, ada Rusia, ada Cina, gitu ya. Dan Iran juga sekarang sedang rajin sekali melakukan negosiasi dengan beberapa negara Arab. Kita tahu Iran dengan Arab Saudi juga sudah baik-baik saja sekarang, gitu. Ini yang harus diperhitungkan oleh Israel. Elgika Nekat melakukan serangan ke arah tempat-tempat vital di Iran, begitu. Oke. Artinya, seperti yang sudah terjadi sebelumnya di negara-negara lain, ya. Dalam hal ini, klaim dari Israel yang menyebut bahwa mereka menargetkan sasaran militer. Itu tidak bisa kita percaya begitu saja. Apa artinya akan ada kemungkinan korban warga sipil yang jatuh dari serangan Iran ini, Mbak Tia? Bisa jadi. Selalu serangan itu ada warga sipil yang menjadi korban. Itu yang menjadi konsen saya selama ini, gitu ya. Karena sebetulnya perang yang terjadi di Timur Tengah ini memang pure, berkaitan dengan politik, begitu ya. Tidak ada kaitannya dengan identitas, agama, dan lain-lain, gitu. Dan kita melihat bagaimana jika Iran yang 180 rudalnya menyerang Israel, itu menimbulkan korban atau tidak. Jika menimbulkan korban, itu Israel pembalasannya akan habis-habisan. Sama seperti yang dokan terhadap Hamad, gitu. Tapi jika itu tidak menimbulkan korban dan hanya merusak fasilitas yang ada di Israel, Israel akan melakukan hal yang sama. Jika Iran tidak bersiap untuk memiliki senjata penangkal, maka korban sipil bisa jadi akan terjadi. Mas Iqbal, gitu ya. Itu yang dikhawatirkan, gitu ya. Jadi, saya melihat konflik serangan ini ada dua, Mas Iqbal. Satu, itu adalah cari perhatian Israel terhadap Bini Internasional. Dia mau show off bahwa dia juga mampu melakukan serangan balik terhadap serangan terbang Iran, ya, yang 180 rudal itu. Yang kedua, ini ada backup Amerika Serikat, yang Amerika Serikat juga saat ini sedang mencari perhatian dari Farah Potters. Karena kita tahu di Amerika Serikat sekarang saat ini sedang hangat menghadapi election, ya. Satu sama lain saling mengklaim dalam kampanyenya untuk menuntaskan dan mendukung keberadaan negara Yahudi di Palestina, gitu. Baik dari pihak Marta Demokrat ataupun Republik. Nah, ini juga menjadi konsen kita, gitu ya. Artinya, kalau publik Amerika yang memang TABNI mendukung keberadaan negara Israel, negara Yahudi di Palestina, itu akan meng-vote salon presiden yang memang mendukung Israel, gitu. Jadi, ada dua ini. Jadi, satu adalah cari perhatian Israel terhadap Bini Internasional. Satu lagi adalah kenapa Amerika Serikat finally available untuk membackup Israel dalam menyerang Iran. Ini juga ada kaitannya dengan kondisi politik domestik Amerika Serikat saat ini, gitu. Oke, kalau memang ada analisa soal terkait dengan kondisi politik di Amerika Serikat. Ada salah satu sumber yang menyatakan kepada media internasional dalam hal ini, CNN Internasional, bahwa sumber tersebut menyatakan Israel itu sudah memberikan informasi atau istilahnya heads up ya dalam bahasa Inggris ke pihak Amerika Serikat. Lalu, Amerika Serikat menjawab melalui salah satu officialnya, pejabatnya, bahwa Amerika Serikat tidak ada kaitannya dengan serangan Israel ke Iran kali ini. Nah, bagaimana Anda menangkap pernyataan tersebut? Apakah dalam hal ini, kalau kita analisa, Israel itu bisa menyerang atau percaya diri tanpa backingan dari Amerika Serikat yang selama ini mendukungnya? Atau bagaimana, Mbak? Tia? Ya, persoalan politik kan dinamis, Iqbal. Hari ini bisa berkata A, besok bisa berkata lain sesuai dengan kepentingan. Karena posisi domestik Amerika Serikat juga salah satu kandidat atau dua-duanya mulai terpojok dengan isu masing-masing begitu ya. Kita tahu bagaimana isu di Amerika Serikat itu saling mengangkat isu buruk satu sama lain dari kandidat. Artinya memang harus ada permainan lain yang dimainkan untuk menggolokan masing-masing kandidat mereka, baik dari Demokrat, baik dari Republik begitu. Dan buat Amerika Serikat, mendukung Israel itu merupakan satu bentuk isu yang cukup seksi, saya bilang begitu ya. Untuk tetap dilakukan supaya voters itu lebih memilih kandidat yang memang nampak sekali mendukung Israel. Saya percaya, Mas Iqbal, ISAT itu negara kecil, tanpa dukungan Amerika Serikat itu tidak akan berani. Artinya memang sedangkan ini sudah dibicarakan dengan Amerika Serikat memberikan lampu hijau. Yes, walaupun di beberapa media kita punya, Amerika bilang memberikan bantuan sehingga menangkal yang diperkirakan Iran akan membalas pulang begitu ya. Itu saya pikir bukan hanya menangkal begitu ya. Memang men-support, memang men-support. Karena sampai detik ini saya tidak percaya atau Israel itu berjalan sendiri. Tidak mungkin, tidak mungkin, Mas Iqbal. Jadi memang backup dari Amerika itu nomor satu, ketika Amerika Serikat menyatakan yes, ya sudah, dia lakukan itu. Oke, apalagi kita melihat tentu saja senjata yang digunakan juga semuanya dikirim dari negara-negara yang dihukum, terutama dari Amerika Serikat. Kemudian kalau kita flashback ya Mbak Tia ya, Oktober, tanggal 1 Oktober saat itu Iran sempat menembakkan beberapa ballistic missiles ya ke Israel untuk sebagai retaliation atau istilahnya pembalasan atas pembunuhan dari pejabat Hamas, Hezbollah dan juga pemimpin Iran. Nah, apakah itu kemudian dijadikan landasan bagi Israel untuk membenarkan serangan ini? Apalagi kalau kita membandingkan Mbak Tia, target yang saat itu di, mohon dikoreksi juga saya salah, Iran menargetkan target memang militer, sasarannya itu militer begitu. Tapi sebaliknya ini kalau menurut analisa yang berkembang, ini bukan target militer sebenarnya karena titik yang ada di Tehran itu sebenarnya bukan sasaran militer bagaimana Anda mengamati itu Mbak Tia. Iya, jadi saya melihatnya begini ya, titik yang dilakukan Israel itu adalah bentuk untuk memotivitasikan apa yang menjadi konsen Israel. Artinya, dia ingin soal terhadap dunia internet, siapa pun yang mengganggu eksistensi dari Yahudi di Pak Tia, dia akan diselesaikan, begitu ya. Jadi, persoalan target, itu tadi, betul Anda katakan bahwa sebetulnya kalau tempat-tempat kita itu bukan di Tehran, itu kan di Bukota, betul-betul saya sempat di sana, itu sudah lama. Jadi memang itu hanya hope set, bahwa dia juga mampu melakukan pembalasan terhadap Iran. Karena kalau Israel tidak melakukan pembalasan terhadap Iran, maka Israel dalam politik itu tidak diperhitungkan pada akhirnya, begitu. Jadi memang ini untuk show off, saya bisa, kami buka, gitu ya. Dan kalian semua macam dengan cara Yahudi di area Pak Tia, begitu. Itu hanya untuk menunjukkan itu. Karena Israel tahu betul letak-letak fitur yang ada di Iran. Jadi, sasarannya betul, bukan ke Tehran, begitu ya. Apalagi posisi Iran, kemarin ketika diserang itu sedang tidak menangkal, begitu ya. Sedang tidak ada senjata yang menangkap, tapi saat Iran menyerang Israel, itu banyak yang regal ya, Mas Isbah. Karena irudah Iran itu adalah, sahabat namanya, itu adalah modifikasi hasil Iran, tapi juga masih bersaudara dengan produk-produksi oleh Rusia dan Korea Utara, begitu. Jadi, di-reproduksi atau dikombinasi kemudian dengan kecerdasannya Iran, melakukan, atau meng-create, menciptakan, yang sebetulnya sahabat itu. Dan Israel bisa menangkalnya, begitu ya. Walaupun secara dideteksi oleh para ahli senjata, dan saya sempat ngobrol juga, dengan selamat dosen, yang memang menekun, dan penjara, sebetulnya, senjata yang ditangkal oleh Islam itu sudah lama, sudah tua, begitu ya. Jadi, tapi cukup berhasil, karena banyak juga yang rudal dari Iran tidak terkenal. Selain dengan kofaran, begitu. Nah, secara Israel itu bukan hal yang sama. Dia justru menyerang, itu tadi yang Mertikwa bilang, tidak di area-area yang vital. Ini hanya untuk semacam shock terapi mungkin ya, untuk shock off terhadap dunia internasional, bahwa apapun yang dilakukan oleh siapapun, jika mengganggu keberadaan negara Yahudi, mereka akan membalas. Dan ini, ini dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dalam kondisi domestik politik Amerika yang membalas. Trump juga shock off, kemudian semuanya menyatakan diri untuk mendukung keberadaan YFTI, begitu ya. Ini dimanfaatkan, dan akhirnya membetulkan Israel. Lalu lagi Mas Iqbal, tanpa back up Israel, Israel is nothing. Tidak bisa, dia jalan sendiri tidak bisa. Ya, apalagi dengan lagi-lagi menggunakan alasan self-defense, kemudian, apa namanya, lagi-lagi menyebut soal klaim-klaim yang sebenarnya tidak ada buktinya, atau sangat minim bukti, bahwa tidak ada yang bisa membuktikan. Mbak Tia, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Karena saya agak heran, maksudnya tadi Anda menyatakan bahwa Israel itu berusaha untuk diperhatikan di kansak internasional, tapi sebaliknya public image itu sudah tidak berpihak sama sekali sebenarnya kepada Israel. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Ya, Anda kembali di Breaking News Metro TV. Mereka, tadi kita sudah saksikan pernyataan dari jurubicara EDF atau militer Israel, Daniel Hagari, yang menyatakan ini sebagai serangan balasan. Saya ingin kembali ke Mbak Tia. Mbak Tia, kalau kita melihat ini perkembangan terkini, kami mendapatkan foto dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan juga Menteri Pertahanan Yuaf Galan. Mereka merilis sendiri foto ini. Mereka sedang berada di sebuah banker di Kirya, di basis militer Kirya namanya, di Tel Aviv, memantau serangan kepada Iran di lokasi yang tidak diberitahu begitu, kepada halayak umum. Tadi Anda menyatakan Bapak ini untuk istilahnya itu mendapatkan perhatian dari kancah internasional. Tapi di sisi lain, publik itu kan istilahnya bisa melihat langsung, ini disiarkan langsung, apa yang dilakukan Israel terhadap warga sipil di Gaza, puluhan ribu dilaporkan, sudah meninggal, kemudian PBB juga sudah menyatakan bahwa Israel atau menyarankan sudah seharusnya setuju kepada gencatan senjata. Tapi di sisi lain, seperti tidak berhenti. dengan Lebanon, di Gaza diteruskan, kemudian sekarang di Iran. Jadi apa yang mau dicari sebenarnya? Kenapa mereka bisa tanpa henti melakukan ini sih, Mbak Tia? Baik, kami masih mencoba menghubungi Mbak Tia. Dan foto yang Anda saksikan, pemirsa, sambil menunggu sambungan komunikasi dengan Mbak Tia, ini adalah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bersama Menteri Pertahanan Yoav Galan, yang berada di sebuah banker di basis militer Kirya, di Tel Aviv. Ini terjadi pada, atau foto ini diambil pada Sabtu pagi waktu setempat selama serangan Israel ke Iran. Konfirmasi ini dinyatakan oleh kantor dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Dan ini adalah situasi di Tehran, di mana dinyatakan bahwa sebanyak tiga sistem pertahanan udara di tiga titik yang mengelilingi ibu kota Tehran, atau ibu kota Iran, kota Tehran ini dinyatakan aktif. Dan kami juga mendapatkan konfirmasi bahwa tiga titik ini berada di luar ibu kota Iran atau Tehran. Jadi bukan di dalam ibu kota Iran, tapi di luar ibu kota Iran. Dan yang dikhawatirkan, pemirsa, bahwa sudah ada peringatan dari Amerika Serikat sebelumnya kepada sekutunya Israel yang selama ini selalu didukung atau di-backingi, bahwa jangan Israel menyerang fasilitas minyak. Sementara itu sejumlah analis memberikan analisa mereka bahwa Israel menargetkan fasilitas nuklir yang dimiliki oleh Iran. Dan itu yang menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Kita akan kembali mencoba menghubungi Mbak Tia. Mbak Tia, sudah bisa mendengar kami? Iya, sudah. Saya ingin berbicara soal kontradiksi, Mbak Tia. Kalau tadi Israel katanya ingin mempertahankan citra mereka di kancah internasional. Pertanyaannya citra mana yang ingin dipertahankan? Karena kita melihat dunia sudah tidak buta ya melihat apa yang terjadi dengan warga siput di Gaza sudah puluhan ribu. PBB sendiri itu juga sudah menyatakan dan mendesak gencatan senjata dengan berbagai bukti dan kesaksian. Pengadilan kriminal internasional juga sudah mengeluarkan surat penangkapan untuk Netanyahu. Jadi, kenapa Israel masih agresif seperti ini? Istilahnya membuka front dengan beberapa negara setelah Lebanon, kemudian sekarang Iran. Dan di sisi lain juga serangan di Gaza terus dilanjutkan dan terus memakan korban warga sipil, Mbak Tia. Ya, justru membuka buta ini karena opini publik sudah terbentuk, Mas Iqbal. Jadi, begini dalam konsep atau teori di hubungan internasional di era digital, sekarang perspektif realisme atau negara is everything itu sudah bergeser. Artinya apa? Segala kebijakan satu negara sudah mulai banyak dipengaruhi oleh publik. Begitu ya. Jadi, kita melihat sekarang di negara-negara Eropa, di negara-negara yang menjadi sekutunya Israel, justru publiknya itu adalah pro terhadap Palestina. Begitu. Seperti yang Mas tadi sebutkan ya, bahwa yang pro terhadap Palestina bukan hanya dari publik Indonesia misalnya, bukan dari publik negara-negara yang support terhadap Palestina, tapi justru dari publik Amerika Serikat sendiri, dari negara-negara Eropa. itu sudah banyak pro terhadap Palestina. Dan ini mempengaruhi domestik politik di negara tersebut, misalnya Perancis. Yang tadinya sangat keras terhadap Hamas, itu mulai berubah. Kemudian kita lihat bagaimana Australia dari periode ke periode selalu abstain di forum UN. Tapi finally, saat ini, Australia betul-betul vote untuk mendukung free Palestine atau kemerdekaan Palestina. Di posisi yang terpojok ini, Mas Iqbal, akhirnya Israel semakin membabi buta. Dan ketika dia mengkonfirmasi atau meminta dukungan terhadap Amerika Serikat, itu di-ieskan, sayangnya. Di-ieskan dan didampingi. Jadi bukan berarti serangan Israel membabi buta itu artinya memang dia itu citranya tidak baik. Dan kemudian ingin meletakuri. Maksud saya tadi bahwa dia ingin show of koduni internasional so of disitu, Iqbal menunjukkan bahwa siapapun yang mencoba menggertak Israel, menyerang Israel, maka akan dilakukan feedback atau akan ada serangan balik. Itu yang ingin ditunjukkan. Dan semakin dia citranya terpojok, maka akan semakin membabi buta menyerang beberapa negara. Bukan hanya Hamas lagi sekarang di Gaza, di Lebanon juga, sekarang Iran, kemarin Yemen. Semua yang mengindikasikan akan menyerang Israel, dia akan balas. Baik, oke. Mbak Tia, terima kasih atas pencerahan yang sudah diberikan. Karena sebenarnya saya ingin menanyakan terkait dengan Amerika, memberikan peringatan begitu ya Israel, jangan sampai menyerang Iran, terutama ada fasilitas perminyakan di situ. Juga kekhawatiran akan ada fasilitas nuklir yang diserang. Namun waktu kita terbatas, Mbak Tia, terima kasih. sudah bergabung dengan Breaking News Metro TV.